Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan Pak Guru Aris. Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Wujud bangga masyarakat sebagai warga Nganjuk kembali digebiarkan. Nganjuk kembali tampil Semarat lewat apresiasi peringatan hari jadi kota Nganjuk yang ke-1085 di tahun 2022 ini. Pauai Alegoris dan Kirap Pusaka disambut gembira oleh seluruh urat nadi masyarakat dari segala kalangan di kota Nganjuk. Masyarakat Nganjuk tidak akan lupa dengan tradisi yang telah diwariskan oleh para leluhur terdahulu dan akan selalu melestarikannya. Masyarakat Nganjuk akan selalu menghormati sejarah, dengan tetap menghormati Kecamatan Berbet sebagai pusat pemerintahan pertama kali di kota Nganjuk, yaitu dengan selalu melaksanakan tradisi ritual Kirap Pusaka dan Pauai Alegoris ini. Masyarakat Nganjuk akan selalu tetap menghargai pemimpin terdahulu, yaitu para bupati, wakil bupati, dan para abdi pemerintahan yang pernah meneteskan peluh tangis untuk sebuah senyum pada Nganjuk tercinta ini. Dengan ditandainya, Kirap dua pusaka utama, yaitu Tombak Jurang Penetas dan Payung Tunggul Wulung, dan juga beberapa pusaka lainnya. Beriringan puluhan derap kaki Delman, membawa para abdi pemerintahan di seluruh jajaran yang ada di Nganjuk. Masyarakat Nganjuk selalu ingin mewujudkan, Nganjuk terus tersenyum bahagia, masyarakatnya giat bekerja keras, disiplin, serta guyup rukun. Kita semua berharap bahwa semoga seluruh warga Nganjuk senantiasa diberikan kelancaran di segala usaha dan di segala bidang. Semoga seluruh warga Nganjuk selalu bisa bersatu dan tidak terpecah belah dari segala keberagaman yang ada. Dan semoga seluruh warga Nganjuk dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin Ya Rabbal Alamin Sekian pemirsa, video dari tim Pak Guru Aris. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.